Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Arab mengenai alif lam dan macam-macamnya Mari kita simak penjelasan berikut Secara ringkas alif lam adalah ditambahkannya huruf alif dan huruf lam pada awal sebuah kata Pada contoh ini ada kata baitun yang artinya adalah rumah Setelah ditambahkan alif lam maka kata tersebut dibaca al-baitu al-baitu baitun menjadi al-baitu Baitun menjadi al-baitu Ada perbedaannya kan? Kata al-baitu dibaca tanpa tanwin sebab kata tersebut sudah mendapatkan tambahan alif lam Tanwin dan alif lam tidak boleh berada dalam satu kata secara bersamaan Alif lam dibagi menjadi dua yaitu alif lam komariyah dan alif lam syamsiyah Alif lam komariyah adalah alif lam yang dibaca jelas jika bertemu dengan salah satu dari ke-14 huruf komariyah Contohnya adalah kata komarun Menjadi al-komaru Komarun menjadi al-komaru Yang kedua ada alif lam syamsiyah Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang tidak dibaca jika bertemu dengan salah satu dari ke-14 huruf syamsiyah Tetapi huruf tersebut harus diberi tasdid Contohnya adalah kata syamsun menjadi asyamsu Syamsun menjadi asyamsu Mari perhatikan kalimat-kalimat berikut ini Kata najmun bila ditambah alif lam menjadi an-najmu Kata dikun ditambah alif lam menjadi ad-di-ku Kata rojulun ditambah alif lam menjadi ar-rojulu Dan yang terakhir ada kata polibun ditambah alif lam menjadi apolibu Satu an-najmu bangidun Dua ar-rojulu waqifun Tiga as-sukaru hulun Empat al-polibu maribun Lima ad-di-ku jamilun Enam ad-daftaru jadidun Tujuh at-tajiru ghaniyun Delapan ad-dukhanu maftuhun Sembilan al-waladu faqirun Sepuluh at-tufahu ladhidun Sebelas at-tabibu pawilun wal-maribu qasirun Selanjutnya ada pembagian huruf-huruf komariyah dan pembagian huruf-huruf syamsiyah Yang pertama untuk huruf-huruf komariyah terdiri dari 14 huruf Yang pertama adalah huruf alif Yang kedua ada huruf ba yang ketiga ada huruf jim Yang keempat ada huruf ha Yang kelima ada huruf ho Yang keenam ada huruf ain Yang ketujuh ada huruf rin Yang kedelapan ada huruf fa Yang kesembilan ada huruf of Yang kesepuluh ada huruf kaf Yang kesebelas huruf mim Dua belas huruf waw 13 huruf H dan terakhir 14 adalah huruf IA yang kedua ada huruf-huruf Syamsyah huruf-huruf Syamsyah juga terdiri dari 14 huruf yang pertama ada huruf TA yang kedua ada huruf SA yang ketiga ada huruf DAL yang keempat ada huruf ZAL yang kelima ada huruf RO yang keenam ada huruf ZA yang ketujuh ada huruf SIN yang kedelapan ada huruf SIN yang kesembilan ada huruf SOD yang kesepuluh ada huruf DOD yang kesebelas ada huruf TO yang kedua belas ada huruf ZO yang ketiga belas ada huruf LAM dan yang terakhir ada huruf NUN BACALAH dan TULISLAH siswa diminta untuk membaca dan menulis kata-kata di bawah ini ke dalam buku catatan perhatikan dan menulis kata-kata di bawah ini Alhamis Al-Talib Al-Talib Al-Sadis Al-Sukar Al-Sukar Al-Sabi' Al-Daf-Tar Al-Daf-Tar Al-Thamin Al-Akho Al-Akho Al-Tasih Al-Rasool Al-Rasool Al-Aashir Al-Wajhu Al-Wajhu Al-Hadi-Ashar Al-Sadiq Al-Sadiq Al-Thani-Ashar Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Thalis-Ashar Al-Solat 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 Al-Rabiyu' Ashar Al-Qa'bat Al-Qa'batu Al-Qa'batu Al-Khamis Ashar Al-Rasool Al-Rasool Al-Sadis-Ashar Al-Fajr 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 Al-Sabi'Ashar Al-Zuhru 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 Al-Thamin-Ashar Al-Ma'du Al-Zuhru Al-zehru Al-Zuhru Al-Tah Zuhru Al-Zuhru Al-Maghribu Al-Maghribu Alang isya truna Alang isya Alang isya